Jama'ah, sholat jum'ah, masjid darussalam rahimakumullah Ada tiga prinsip yang harus disadari oleh setiap muslim Agar kita bisa menjadi muslim yang baik Bahkan selamat di dunia sampai akhirat nantinya Yang pertama, dahulukan akhlak di atas fikir Yang kedua, dahulukan khilafiyah Dahulukan uhwah di atas khilafiyah Dan yang ketiga, dahulukan yang ringan daripada yang berat Terkait yang pertama, dahulukan akhlak di atas fikir Mengapa demikian? Karena fikir itu merupakan pemahaman Fikir itu merupakan kesimpulan Kesimpulan, paradigma Kendatipun kesimpulan dan paradigma para ulama Namun tetap saja ada perbedaan Maka tidak ada kebenaran tunggal Seandainya ada perbedaan mengenai perspektif fikir Ini perkara yang sangat wajar sekali Oleh karena itu, dahulukan akhlak di atas fikir Dikarenakan Nabi SAW telah bersabda Agama itu adalah akhlak yang baik Berarti Orang yang mengaku beragama Harus berbanding lurus dengan perilakunya Dengan akhlaknya yang baik Karena kadang-kadang hanya gara-gara perbedaan paradigma Misalnya perbedaan pendapat mengenai hukum Islam Orang jadi tidak berakhlak Hanya berbeda masalah urusan dunia Semata-mata perspektif dunia Masalah politik dan lain sebagainya Kadang-kadang orang kehilangan akhlaknya Padahal agama yang sesungguhnya adalah akhlak yang baik Itulah mengapa Rasulullah SAW telah menegaskan Sesungguhnya semata-mata Aku ini kata beliau hanya diutus Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Oleh karena itu kita sebagai umat muslim Pengakuan kita kepada Islam ini Harus diikuti Dengan perilaku kita yang semakin baik Nabi SAW menegaskan Orang mu'min yang paling sempurna imannya Adalah yang paling baik akhlaknya Jadi barometer kesempurnaan iman bukan dilihat dari penampilannya Tidak diukur dari jubahnya Tidak diukur dari identitasnya Atau kelompok yang diikutinya Kesempurnaan iman akan dilihat pada semakin baik akhlaknya Dan orang yang terpilih diantara kalian semua Adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya sendiri Artinya Nabi coba ingin menyederhanakan untuk kita semua Orang yang berakhlak mulia Tidak dilihat dari bagaimana dia tampil di tengah orang kebanyakan Tapi orang yang berakhlak mulia Akan tampak dari cara dia memperlakukan orang terdekatnya Terutama keluarganya Istrinya Orang tuanya Atau orang di sekelilingnya Jadi yang pertama perlu khatib tegaskan bahwasanya Dahulukanlah akhlak di atas fikih Perkara yang kedua Dahulukan uhuwah Di atas khilafiah Yang namanya perbedaan Itu perkara yang sangat wajar sekali Kadang-kadang manusia ngotot Merasa dirinya paling benar Bahkan menjadi ta'asub Jadi panatik buta Merasa paling beriman Sehingganya dia gampang mengkafirkan orang lain Merasa paling sunnah Sehingganya dia gampang membidahkan orang lain Merasa paling baik Sehingganya dia gampang menjelekkan orang lain Di saat yang sama Dia sudah tidak menjaga uhuwah Padahal Menjaga uhuwah adalah perkara yang sangat wajib Sedangkan merusak uhuwah Adalah perkara yang sangat diharamkan Nabi sampai mengancam La yadhulul jannata qati'ah Tidak akan masuk surga Orang yang memutus uhuwah Persaudaraan Orang yang memutus pertemanan Orang yang memutus silatu rahim Pernah terjadi Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu'an Mengadukan salah satu sahabat Yang langgam bacaan Qur'annya Berbeda Dengan cara Yang dibaca oleh Nabi Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Radhiallahu'an Memprotes Kamu sudah berbuat muhdah Perkara baru Kamu sudah melakukan perbuatan bid'ah Karena cara kamu membaca Al-Quran Tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Maka mereka berdua berdebat Karena Nabi masih hidup Maka diadukan kepada Nabi Ketika diadukan Nabi Memerah wajahnya Menunjukkan hal yang sangat tidak disukai oleh beliau Lantas kemudian beliau bersabda Kilakuma muhsinun falat takhtalifu Kalian semua ini bagus Kata Nabi Dua-duanya tidak ada yang jelek Tidak ada yang bid'ah Tidak ada yang muhdah Janganlah kalian semua berselisih Karena berselisih itu jelek sekali Maka Nabi menegaskan Dabba ilaikum Da'ul umami qablakum Al-hasad wal-bagda Telah menjangkiti kalian semua Penyakit umat-umat terdahulu Sebelum kalian semua Yang menghancurkan mereka semua Ya'ni al-hasad wal-bagda Al-hasadu Iri Denki Wal-bagda Ya'ni kebencian Hiyal al-iqoh Itulah perkara yang menggunting agama Yang merusak ukhwah persaudaraan Maka Nabi bersumpah Dimiddad kata Nabi Yang jiwaku ada dalam genggamannya La tadkulul jannata hatta tu'minu Kalian semua tidak akan masuk surga Sehingganya kalian semua beriman Wala tu'minu hatta tahap Dan kalian semua Tidak akan dianggap beriman Sehingganya kalian semua saling mencintai Saling menjaga persaudaraan Jadi jamaah jum'ah Khilafiah itu wajar Seperti kita ibadah jum'at ini Ada yang aldan sekali Ada yang aldan dua kali Ada yang sholat kobliyah jum'ah Ada yang tidak mengamalkan sholat kobliyah jum'ah Ini bukan persoalan benar dan salah Tapi ini persoalan khilafiah Maka dahulu karena ukhwah persaudaraan Di atas khilafiah Jangan sampai kita panatik dengan pendapat khilafiah Panatik dengan pendapat fikih Lantas kemudian kita menyalahkan orang lain Lalu rusaklah ukhwah Betapa percaya dirinya kita Dengan pemahaman kelompok kita Tapi ujung-ujungnya Allah dan Rasulnya murka Karena kita merusak persaudaraan Kemudian perkara yang ketiga Dahulukanlah yang ringan Jangan dipersulit Beragama tidak mesti sulit Dikarenakan Rasulullah SAW telah bersabda Mudahkan berislam ini Mudahkan beragama ini Jangan dipersulit Dan gembirakan Jangan membuat orang lari Jangan sengaja memberat-beratkan agama Seolah-olah ingin masuk surga itu sulit sekali Seolah-olah ingin masuk surga itu rumit sekali Karena orang akan lari dari agama Allah tidak membebani seseorang Kecuali berdasarkan kemampuannya Khotib sederhanakan Kita sederhanakan dalam mengamalkan agama Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Seandainya ada yang mampu tiap malam Solat tahajud Amalkan tahajud Sesuai dengan kemampuannya Seandainya ada yang cuman mampu Mengerjakan solat ima waktu Yang penting tertib caranya Maka amalkan Jangan memberat-beratkan ajaran agama Karena kita tidak pernah tahu Siapa diantara kita semua Yang sudah mendapatkan ridho Dari Allah SWT Kesimpulannya Yang pertama Dahulukan akhlak Di atas semua perbedaan Fikih dan lain sebagainya Yang kedua Dahulukanlah uhwah Menjaga persaudaraan Di atas hilafiah Dan yang ketiga Beragamalah yang mudah Yang ringan-ringan saja Gembirakan umat Jangan membuat mereka menjadi lari Dikanakan kita tidak tahu Dari amal yang mana Allah ridho Dengan kita semua Barakallahu liwalakum Filqur'anilazim Wanafa'ani wa'iyyakum Bimafihi wa zikrilhakim Watakabbara Minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa Samirul adi Bimafihi wa zikrilhakim Bimafihi wa zikrilhakim Bimafihi wa zikrilhakim